Pada video ini, kita akan membahas topik bahasan berikutnya, yaitu mengelola proses pengembangan produk dari konsep ke strategi. Diilustrasikan dalam slide ini, yaitu pengembangan konsep pada situasi seperti berikut. Yaitu diilustrasikan bahwa sebuah perusahaan-perusahaan makanan, mereka memiliki ide untuk memproduksi suatu bubuk yang nanti akan dicampurkan dengan susu untuk meningkatkan nilai nutrisionalnya dan meningkatkan rasanya. Jadi ini adalah sebuah ide produk, namun konsumen tidak membeli ide produk, mereka membeli konsep produk. Ide produk dapat diubah menjadi beberapa konsep. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab adalah yang pertama, siapa yang akan menggunakan produk ini? Jadi produk bubuk ini, bubuk nutrisi ini dapat ditujukan pada balita, atau anak-anak, atau mungkin teenagers, atau remaja, atau dewasa, atau kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Pertanyaan kedua, manfaat primer apa yang diberikan dari produk ini? Apakah taste atau rasa, apakah nutrisi, apakah sebagai penyegar saja di tengah hari, atau sebagai minuman berenergi? Yang ketiga, pertanyaannya adalah kapan orang-orang mengkonsumsi minuman ini? Apakah saat sarapan, pada mid-morning, pada makan siang, pada tengah hari, pada saat makan malam, atau sebelum tidur? Jadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perusahaan dapat membentuk sejumlah konsep. Contohnya yang pertama adalah, konsep pertama, minuman ini adalah merupakan minuman instan, yang ditujukan kepada orang dewasa, yang menginginkan sarapan bernutrisi, yang disiapkan dengan jangka waktu yang cepat, tanpa memerlukan terlalu banyak persiapan. Konsep produk yang kedua adalah, produk bubuk ini merupakan snack yang sangat tasty, atau terasa enak untuk anak-anak, yang dapat mengkonsumsi ini pada saat tengah hari sebagai penyegar. Kemudian konsep produk yang ketiga adalah, produk ini merupakan suplemen kesehatan untuk orang dewasa yang sudah berusia lanjut, untuk diminum pada malam hari sebelum mereka tidur. Setiap konsep merepresentasikan konsep kategori yang mendefinisikan kompetisi dari produk tersebut. Minuman instan untuk sarapan akan berkompetisi dengan, katakanlah bacon dan telur, kemudian cereal untuk sarapan, kopi, dan juga pastry, dan juga alternatif-alternatif produk untuk sarapan lainnya. Kemudian konsep produk yaitu snack drink, atau minuman sebagai snack di tengah hari yang kita paparkan di slide sebelumnya, ini akan berkompetisi dengan soft drink, juice buah, kemudian minuman berenergi, minuman olahraga, dan produk-produk penyegar dahaga lainnya. Dengan mempergunakan peta positioning merek, dapat membantu perusahaan untuk menentukan berapa harga yang mereka tetapkan untuk produk mereka, dan seberapa tinggi kalori pada produk mereka. Dapat dilihat pada map brand positioning di sebelah kanan, terdapat 4 segmen, yaitu segmen 1 adalah segmen produk dengan kalori rendah, dan juga ditetapkan dengan harga rendah per ounce-nya. Kemudian segmen 2 adalah produk dengan jumlah kalori cukup tinggi, dengan harga yang rendah per ounce. Kemudian segmen 3 adalah produk rendah kalori, namun dengan harga yang tinggi per ounce. Dan segmen 4 adalah produk berkalori tinggi, segmen pasar untuk produk berkalori tinggi, dan dengan harga yang tinggi per ounce-nya. Jadi perusahaan tidak ingin memposisikan dirinya pada segmen-segmen yang sudah memiliki brand-brand yang memang diposisikan untuk segmen tersebut. Kecuali brand-brand tersebut itu cukup lemah, atau tingkat permintaan pasar cukup tinggi untuk dapat dibagi-bagi dengan sejumlah kompetitor. Jadi dapat dilihat pada map brand positioning ini, produk baru perusahaan ini akan menjadi produk yang unik atau berbeda apabila mereka menargetkan segmen pasar di harga medium, dan dengan tingkat kalori yang medium, atau di segmen pasar dengan tingkat harga yang tinggi, dan juga produk dengan tingkat kalori yang tinggi. Jadi segmen-segmen tersebut dapat menjadi suatu target yang cukup baik bagi perusahaan apabila melihat dari posisi map brand positioning ini. Subtopik berikutnya adalah uji konsep. Uji konsep artinya adalah menyajikan konsep produk kepada target konsumen, baik secara fisik ataupun secara simbolis, dan memperoleh bagaimana reaksi mereka. Dahulu, menciptakan prototype fisik ini adalah merupakan suatu kegiatan yang sangat berbiaya tinggi, dan juga sangat memakan waktu yang cukup banyak. Namun, saat ini perusahaan mempergunakan rapid prototyping, artinya prototyping secara cepat, untuk mendesain produk melalui komputer, dan menghasilkan model kasar untuk menunjukkan kepada konsumen potensial, dan melihat bagaimana reaksi mereka terhadap konsep tersebut. Perusahaan juga saat ini bisa mempergunakan virtual reality untuk menguji konsep produk. Virtual reality program ini mempergunakan komputer, dan juga perangkat-perangkat sensori seperti sarung tangan, dan juga kacamata untuk mensimulasikan reality. Beberapa perusahaan juga menggunakan superkomputer, jadi ini memungkinkan perusahaan untuk mengelaborasikan uji produk, untuk menilai perubahan-perubahan pada kinerja, dan juga untuk mengakomodir input-input dari konsumen. Contohnya adalah Kenworth Trucks, yang menggunakan superkomputer analysis untuk membuat estimasi yang lebih akurat mengenai berapa banyak tarikan dan BBM atau bahan bakar yang bisa dieliminasi saat mereka memasang suatu tambahan penutup lumpur pada truk mereka. Jadi dengan menggunakan superkomputer mereka dapat mengestimasi hal-hal seperti ini secara lebih akurat. Uji konsep menyajikan konsumen versi terelaborasi dari konsep produk. Ini merupakan contoh elaborasi dari konsep satu yang kita bahas sebelumnya. Elaborasinya adalah produk ini merupakan produk kecampuran bubuk yang ditambahkan pada susu untuk membuat sarapan instan yang memberikan nutrisi yang dibutuhkan selama seharian dengan memiliki rasa yang enak dan juga praktis dalam hal penyiapannya. Produk ini ditawarkan dalam tiga rasa yaitu coklat, vanila, dan stroberi dan dikemas secara individual dalam satu paket. Satu paket, satu box terdiri atas enam paket dan dihargai seharga 2,49 dolar untuk satu boxnya. Jadi ini merupakan contoh elaborasi dari konsep produk. Setelah disajikan informasi tersebut, periset kemudian mengukur dimensi produk dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada konsumen. Yang pertama adalah seberapa mampu produk tersebut dikomunikasikan pada konsumen dan tingkat kepercayaan konsumen pada produk tersebut. Pertanyaannya dapat berupa, apakah manfaat produk ini cukup jelas bagi Anda dan apakah manfaat produk ini dapat Anda yakini? Apabila skor dari pertanyaan yang dijawab rendah oleh konsumen, maka konsep produk ini perlu disempurnakan kembali atau direvisi. Pertanyaan kedua adalah need level atau tingkat kebutuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat produk ini mampu mengatasi masalah atau memenuhi suatu kebutuhan bagi Anda? Jadi semakin tinggi tingkat kebutuhan ini dijawab oleh konsumen, maka semakin tinggi pula minat konsumen terhadap konsep produk ini. Kemudian yang ketiga adalah gap level atau tingkat kesenjangan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada produk lain yang saat ini mampu memenuhi kebutuhan ini dan cukup memuaskan Anda? Jadi gap level ini mengukur perbedaan antara poin 2 dan poin 3. Semakin besar gapnya, maka akan semakin tinggi minat konsumen. Artinya apabila konsumen melihat mereka memiliki kebutuhan akan produk ini, tapi tidak ada produk saat ini di pasaran yang memenuhi kebutuhan ini, maka gap levelnya ini cukup besar, sehingga minat konsumen dapat dikatakan cukup tinggi untuk membeli produk baru ini nantinya. Sehingga skor yang tinggi pada gap level, artinya konsumen melihat produk ini sebagai produk yang mampu memenuhi suatu kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi oleh produk-produk lain yang tersedia di pasaran. Kemudian pertanyaan keempat adalah perceived value atau nilai. Pertanyaannya adalah, apakah harga produk ini cukup masuk akal apabila dibandingkan dengan nilai yang diberikan? Jadi semakin tinggi perceived value atau semakin tinggi persepsi nilai produk, maka semakin tinggi juga minat konsumen terhadap produk ini. Pertanyaan kelima adalah, minat beli. Jadi pertanyaan di sini adalah, apakah Anda akan membeli produk ini? Jadi konsumen yang menjawab tiga pertanyaan pertama tadi dengan secara positif, maka mereka seharusnya menjawab pertanyaan nomor lima ini dengan definitely, artinya mereka pasti membeli produk ini. Kemudian pertanyaan keenam adalah, siapa target penggunanya? Kemudian kapan mereka membelinya? Dan seberapa sering mereka membeli? Jadi jawaban-jawaban responden di sini, mengindikasikan apakah konsep produk ini memiliki suatu daya tarik di mata konsumen? Dan produk-produk apa yang menjadi kompetitor dari konsep produk ini? Dan konsumen mana yang merupakan target market terbaik? Kemudian sedemlah pertanyaan dapat ditentukan sebuah target bagi perusahaan apakah akan melanjutkan konsep produk ini atau tidak. Ini contohnya adalah suatu produsen makanan, mereka menolak konsep produk yang memperoleh skor di bawah 40% untuk pertanyaan nomor lima, yaitu minat beli. Jadi apabila responden menjawab, di bawah 40% mereka menjawab mereka akan membeli, maka konsep produk tersebut akan ditolak. Sebaliknya, apabila lebih dari 40% responden menjawab mereka definitely atau pasti akan membeli produk tersebut, maka konsep produk ini akan diterima oleh perusahaan tersebut. Subtopik berikutnya adalah Conjoin Analysis. Referensi konsumen untuk beberapa alternatif konsep produk dapat diukur menggunakan Conjoin Analysis. Metode ini digunakan untuk mendapatkan persepsi atau penilaian konsumen atas beberapa atribut produk, jadi yang mana yang dinilai penting oleh konsumen dibandingkan dengan alternatif atribut-atribut tersebut. Conjoin Analysis ini menjadi salah satu alat uji konsep yang populer. Contoh dari Conjoin Analysis kita lihat pada slide berikutnya. Pada slide ini diilustrasikan Conjoin Analysis untuk suatu produk konsep yaitu penyedot debu. Jadi kita lihat yang pertama di desain kemasan atau packaging, di perusahaan menawarkan tiga konsep packaging untuk kemudian dinilai oleh konsumen mengenai preferensi mereka terhadap packaging mana yang mereka sukai. A, B, dan C. Dari hasil Conjoin Analysis diperoleh bahwa packaging B ini jauh lebih diminati dibandingkan dengan packaging A atau C. Sehingga konsep produk untuk dilanjutkan itu lebih berat menggunakan packaging B. Kemudian brand name, ada tiga brand name yang diusulkan yaitu K2R, Glory, dan Beesel. Dan bisa terlihat cukup signifikan mengungguli brand name yang lainnya. Kemudian untuk retail price, konsumen lebih memilih harga retail apabila dipatok di harga 1,16. Ini cukup logis, konsumen pasti memilih harga yang paling murah. Kemudian untuk good housekeeping seal, ini seperti suatu jaminan atau seperti kita berbelanja di online misalnya, jika ada very signed seal, artinya platform pembayaran tersebut cukup aman. Jadi good housekeeping seal ini juga digunakan untuk produk-produk elektronik, yaitu produk-produk elektronik rumah tangga. Tapi dilihat dari hasil Conjoin Analysis, tidak terlalu terdapat perbedaannya yang signifikan apabila menggunakan seal ini atau tidak. Karena jawaban no dan yes ini tidak terlalu berbeda. Sehingga perusahaan dapat saja memilih untuk tidak menggunakan good housekeeping seal karena perbedaannya tidak signifikan. Kemudian berikutnya adalah Money Back Garanti. Jadi garansi uang kembali apabila terdapat permasalahan pada produk. Ini terlihat bahwa cukup signifikan juga jumlah konsumen yang memilih untuk diberikan garansi money back. Sehingga dari hasil Conjoin Analysis ini, konsep produk yang dapat dikembangkan oleh perusahaan adalah produk penyedut debu ini menggunakan packaging B dengan brand name BISO, ditetapkan pada retail price harga 1,19 dolar, menggunakan good housekeeping seal tidak terlalu perlu, dan yang juga sangat diperlukan adalah memberikan money back garanti. Subtopic berikutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Setelah uji konsep produk berhasil dilakukan, produk manager akan mengembangkan rencana strategi pemasaran dalam 3 bagian. Untuk memperkenalkan produk baru ini ke pasar. Bagian pertama dari penetapan strategi, ini mencakup penetapan beberapa hal. Termasuk diantaranya adalah menentukan ukuran target pasar, struktur, dan juga perilaku pasar, menentukan positioning produk yang diinginkan, kemudian menentukan target penjualan, market share, dan juga target profit yang diinginkan dalam beberapa tahun pertama. Jadi kita membahas kembali ke contoh ilustrasi produk instant breakfast ring yang kita bahas sebelumnya. Rencana pemasaran yang pertama adalah untuk menentukan target marketnya. Target marketnya untuk produk instant breakfast ring ini adalah keluarga dengan anak yang cukup terbuka terhadap produk sarapan yang baru, yang praktis, penutrisi, dan dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Kemudian, brand dari produk ini akan diposisikan pada harga medium ke high price dengan high quality. Kemudian perusahaan menentukan secara di tahun-tahun pertama untuk menjual 500 ribu box, yang artinya adalah 10% dari pasar produk sarapan instant. Pengembangan strategi pemasaran bagian 2 termasuk di dalamnya adalah penetapan harga, kemudian penetapan strategi distribusi, dan penetapan budget promosi pemasaran untuk tahun pertama. Kita kembali ke ilustrasi instant breakfast ring. Di produk akan ditawarkan dalam 3 rasa, yaitu coklat, vanila, dan strawberry. Dikemas secara individu, 1 box terdiri atas 6 package atau kemasan, dan dibanderol dengan harga 2,49 dolar per box. Jadi, dalam 1 case akan ada 48 box, dengan case price untuk distributor adalah seharga 24 dolar. Untuk 2 bulan pertama, dealer atau distributor akan ditawarkan 1 case free untuk setiap 4 case yang dibeli, termasuk juga pemberian insentif bagi distributor yang melakukan iklan, iklan yang dilakukan secara kooperatif, artinya mereka mengikuti kebijakan iklan dari perusahaan, akan diberikan insentif. Kemudian free sample juga akan didistribusikan door-to-door, kupon sebesar 50 cent off akan tampil di koran-koran, kemudian total sales, total budget untuk promosi ini akan ditentukan 2,9 juta USD. Kemudian budget sebesar 6 juta akan di split 50-50 antara nasional dan lokal. Jadi, 2 per 3 akan digunakan untuk iklan di televisi, dan 1 per 3 di online. Kemudian materi iklan akan menekankan pada manfaat produk, terutama dari segi nutrisi, dan juga kepraktisan penyiapannya. Kemudian eksekusi dari advertising ini akan berputar di sekitar anak laki-laki kecil yang meminum instant breakfast drink ini, dan kemudian dia akan tumbuh menjadi anak yang kuat. Kemudian pada tahun pertama, 100 ribu USD akan di alokasikan untuk melakukan riset pemasaran, untuk di alokasikan untuk melakukan store audit, artinya audit penjualan di toko-toko, dan juga untuk melakukan consumer panel, artinya melakukan survei kepada konsumen untuk memperoleh informasi-informasi mengenai perilaku mereka. Jadi ini untuk memonitor bagaimana reaksi pasar terhadap produk ini, dan seberapa tinggi tingkat pembelian produk di pasar. Strategi pemasaran bagian 3 adalah untuk menetapkan target penjualan secara jangka panjang, begitu juga target profit, dan juga strategi bawaan pemasaran dari waktu ke waktu. Ilustrasinya untuk produk yang kita bahas adalah perusahaan ini berencana untuk memenangkan 25% pangsa pasar, dan memperoleh 12% return on investment setelah pajak. Ini untuk mencapai tujuan atau target ini, kualitas produk akan ditetapkan di awal tinggi, dan kemudian akan ditingkatkan seiring waktu melalui riset-riset teknis yang dilakukan, kemudian harga juga akan diset di awal cukup tinggi, dan akan diturunkan secara bertahap untuk dapat memperluas jangkauan pasar, dan kemudian untuk dapat berkompetisi dengan produk-produk yang sudah ada di pasar. Kemudian total budget promosi akan ditingkatkan setiap tahun sebesar 20%, dengan inisial budget antara advertising dan sales promotion, itu di-split 65% untuk advertising, 35% untuk sales promotion. Jadi advertising ini itu adalah sifatnya iklan-iklan di berbagai media. Kemudian sales promotion, artinya promosi penjualan adalah suatu teknik untuk mendorong konsumen melakukan pembelian secara segera. tekniknya adalah memberikan diskon, atau membeli dua akan mendapat satu gratis, memberikan kupon, dan sebagainya. Intinya adalah untuk mendorong konsumen membeli dalam jangka waktu yang kita inginkan, terutama jangka waktu yang cukup segera. Kemudian ini akan di-split menjadi 50-50 antara advertising dan sales promotion pada akhirnya, dan riset pemasaran akan dikurangi menjadi 60.000 USD setiap tahun setelah tahun pertama. Jadi ini adalah ilustrasi pengembangan strategi pemasaran bagian tiga. Poin berikutnya adalah analisis bisnis. Setelah manajemen mengembangkan konsep produk dan mengembangkan strategi pemasaran, manajemen kemudian dapat mengevaluasi daya tarik dari bisnis proposal ini. Manajemen kemudian perlu untuk menyiapkan proyeksi penjualan, proyeksi biaya, dan juga proyeksi profit untuk menentukan apakah konsep produk ini mampu memuaskan tujuan dari perusahaan. Apabila konsep produk ini mampu memenuhinya, maka konsep produk dapat kemudian dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Topik berikutnya adalah mengelola proses pengembangan produk, yaitu dari development atau pengembangan produk hingga komersialisasi. Topik yang pertama adalah product development. Jadi dalam product development tugasnya adalah untuk menerjemahkan keinginan-keinginan dari target konsumen ini menjadi suatu working prototype dibantu dengan beberapa atau sejumlah metode yang diketahui sebagai quality function deployment. Ini metode key FD ini mempergunakan sejumlah daftar dari atribut-atribut produk yang diinginkan oleh konsumen yang dihasilkan dari riset pasar, dan kemudian mengubah daftar atribut konsumen ini menjadi daftar atribut engineering yang dapat digunakan oleh para engineers atau teknisi. Contohnya adalah target konsumen dari suatu konsep produk yaitu truck, ini menginginkan tingkat akselerasi dengan tingkat tertentu. Kemudian engineer atau teknisi kemudian dapat mengubah kriteria ini menjadi, katakanlah require horsepower, artinya berapa tenaga horsepower yang diperlukan untuk dapat menghasilkan acceleration rate tertentu yang dispesifikasi sebelumnya. Dan juga mereka, engineers ini perlu untuk menetapkan beberapa indikator engineering equivalence untuk dapat mencapai acceleration rate yang ditetapkan sebelumnya. Subtopik berikutnya adalah prototype fisik. Target dari Departemen Research and Development atau R&D adalah untuk merancang suatu prototype yang mewujudkan seluruh atribut kunci yang diinginkan dalam suatu konsep produk yang diinginkan oleh konsumen. Dan juga prototype ini dapat berkinerja dengan aman, digunakan dengan aman di bawah kondisi dan penggunaan secara normal, dan dapat diproduksi dalam biaya manufacturing yang sudah ditetapkan. Jadi tidak di luar budget tersebut. Dahulu, untuk mengembangkan prototype yang baik dan sukses ini dapat membutuhkan berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Namun saat ini dengan teknologi virtual reality yang semakin canggih dan juga penggunaan web, ini memungkinkan dilakukan prototyping secara lebih cepat dan lebih fleksibel dalam proses pengembangannya. Simulasi sebagai contoh memberikan perusahaan fleksibilitas untuk merespon informasi-informasi baru dan juga untuk mengatasi ketidakpastian dengan secara cepat mengeksplorasi berbagai alternatif. Berikutnya adalah uji konsumen. Saat prototype sudah siap, prototype ini harus dites secara cermat, yaitu tes fungsional dan tes konsumen sebelum produk ini memasuki pasar. Jadi melalui alpha testing, ini menguji produk ini di dalam perusahaan untuk melihat bagaimana produk ini berkinerja, bagaimana kinerja produk apabila digunakan pada aplikasi yang berbeda-beda atau penggunaan yang berbeda-beda. Setelah menyempurnakan, prototype ini lebih lanjut, kemudian perusahaan masuk ke beta testing. Jadi beta testingnya adalah uji produk dengan konsumen. Jadi beta testing atau consumer testing ini dapat dilakukan dengan membawa konsumen ke laboratorium perusahaan atau consumer lab di perusahaan atau memberikan sampel produk kepada konsumen untuk mereka gunakan di rumah masing-masing. Berikutnya adalah market testing. Setelah manajemen merasa puas dengan kinerja fungsional dan psikologikal dari konsep produk, produk kemudian siap untuk diberikan merek seperti nama merek, kemudian logo, dan juga kemasan, dan kemudian siap untuk diluncurkan pada suatu tes pasar. Yang menjadi isu kuncinya adalah seberapa banyak tes market yang harus dilakukan dan seperti apa tes market yang harus dilakukan. Jumlah dari tes market yang perlu dilakukan ini dipengaruhi oleh biaya investasi dan juga risiko di satu sisi dan di sisi lain adalah tekanan dalam hal waktu dan juga biaya riset. Untuk produk-produk yang memiliki biaya investasi yang tinggi dan juga mengandung resiko yang tinggi dan resiko kegagalannya itu cukup tinggi di pasar harus dilakukan market test secara lebih teliti dan lebih luas. Kemudian biaya akan menjadi persentase yang kurang signifikan dari total biaya project untuk produk-produk seperti ini. Produk-produk yang berisiko tinggi yang menciptakan kategori produk yang baru contohnya adalah first instant breakfast during ini atau produk-produk yang memiliki fitur-fitur yang memang benar-benar baru di pasar contohnya mungkin adalah pasta gigi yang dapat memperkuat gusi katakanlah seperti itu produk seperti ini memerlukan lebih banyak market test dibandingkan produk-produk yang hanya merupakan modifikasi atau penambahan dari produk yang sudah ada seperti contohnya adalah katakanlah produk pasta gigi yang kemudian ditambahkan active agent untuk memutihkan gigi seperti itu bahasan berikutnya adalah tes pasar untuk produk-produk konsumen tes produk konsumen ini bertujuan untuk mengestimasi 4 variable yang pertama adalah trial kemudian first repeat atau penggunaan kembali yang pertama kali adopsi dan juga frekuensi pembelian terdapat beberapa metode untuk melakukan tes pasar untuk produk konsumen yang pertama adalah sales wave research jadi dalam metode ini konsumen yang di awal mencoba produk ini dengan tanpa biaya kemudian ditawarkan kembali produk tersebut atau ditawarkan juga produk kompetitor dengan harga yang lebih murah kemudian penawaran ini diberikan sebanyak 5 kali dan dalam penawaran ini selama 5 kali ini perusahaan kemudian mencatat seberapa banyak konsumen yang memilih untuk mencoba produk ini lagi dan kemudian mencatat level atau tingkat kepuasan dari konsumen namun kelemahan dari metode ini karena konsumen adalah konsumen yang sudah dipilih sebelumnya metode ini tidak mampu mengindikasikan trial rate yang akan diperoleh produk apabila mempergunakan insentif penjualan berbeda seperti pemberian diskon atau kupon metode ini tidak mampu memberikan informasi itu dan metode ini juga tidak mampu untuk memberikan informasi mengenai seberapa kuat merek ini untuk memperoleh dukungan distribusi dari distributor dan seberapa kuat merek ini akan memperoleh posisi rak yang cukup baik di supermarket metode berikutnya adalah tes pasar tersimulasi pada metode ini 30 hingga 40 orang konsumen ditanyakan mengenai tingkat familiaritas mereka terhadap berbagai brand dan juga preferensi mereka terhadap suatu kategori produk tertentu dan kemudian konsumen ini diundang untuk menghadiri suatu brief screening untuk iklan-iklan produk yang memang sudah dikenal di pasar dan juga untuk iklan produk yang baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan jadi salah satu iklan ini akan mengiklankan produk baru perusahaan namun tidak ditonjolkan untuk memperoleh perhatian yang lebih dari penonton jadi iklan ini hanya akan diselipkan di iklan-iklan produk kompetitor jadi mereka perlakuannya akan sama pada seluruh iklan ini kemudian konsumen akan diberikan sejumlah uang dan mereka akan diundang untuk memasuki suatu toko yang merupakan laboratorium dari perusahaan akan diundang untuk memasuki suatu toko di mana mereka dapat membeli berbagai item yang mereka inginkan perusahaan kemudian mencatat seberapa banyak konsumen yang membeli produk baru mereka dan berapa banyak konsumen yang membeli produk kompetitor jadi metode ini memberikan suatu ukuran atau perhitungan mengenai seberapa efektif iklan-iklan yang ditanyakan oleh perusahaan dibandingkan dengan iklan kompetitor dalam menstimulasi konsumen untuk melakukan trial atau mencoba produk baru konsumen kemudian ditanyakan alasan mereka untuk membeli produk baru tersebut dan untuk konsumen yang tidak membeli juga ditanyakan alasannya mengapa mereka tidak membeli produk baru yang ditawarkan oleh perusahaan jadi untuk mereka yang tidak membeli produk baru akan diberikan free sample kemudian beberapa minggu berikutnya mereka akan diwawancarai melalui telepon untuk dapat mencapai memperoleh informasi mengenai bagaimana sikap mereka terhadap produk baru kemudian bagaimana kesan mereka terhadap penggunaan produk baru tingkat kepuasan dan juga minat mereka untuk membeli kembali jadi metode ini dapat memberikan hasil yang cukup akurat terhadap bagaimana tingkat efektivitas dari iklan dalam mendorong trial rates atau dalam mendorong konsumen untuk mencoba produk baru tersebut metode berikutnya adalah tes pasar yang terkontrol jadi perusahaan yang memiliki produk baru ini akan menentukan jumlah toko di mana mereka akan melakukan tes pasar dan menentukan juga di beberapa lokasi mereka akan melakukan tes pasar kemudian mereka akan mengirimkan produk baru ke toko-toko yang berpartisipasi di sejumlah lokasi tersebut kemudian perusahaan ini di toko tersebut akan mengontrol posisi produk mereka pada di mana ditempatkan di rak sebelah mana akan ditempatkan di toko tersebut kemudian juga mengontrol harga yang mereka tetapkan dan juga mengontrol jumlah materi-materi promosi di dalam toko untuk mempromosikan mengenai produk baru mereka kemudian pada saat melakukan pembayaran akan dipasang electronic scanner untuk mengukur seberapa tingkat penjualan dari produk baru tersebut jadi dengan metode ini perusahaan dapat mengevaluasi dampak dari iklan secara lokal dan promosi secara lokal terhadap tingkat trial dari konsumen dan dapat mengevaluasi apabila mereka melakukan modifikasi pada penetapan harga dan juga intensitas promosi mereka akan dapat melihat perbedaan dari tingkat penjualan dan dalam metode ini juga perusahaan juga dapat menginterview sejumlah konsumen untuk dapat memperoleh gambaran kesan mereka terhadap produk baru mereka metode berikutnya adalah tes pasar jadi cara yang paling all out untuk menguji suatu produk baru adalah dengan melakukan uji pasar yang sebenarnya jadi dalam metode ini perusahaan memilih sejumlah kuota untuk melakukan tes pasar dan kemudian melakukan kampanye komunikasi pemasaran secara real atau nyata dimana mereka melakukan periklanan di kota tersebut kemudian tenaga-tenaga penjualan juga dikerahkan untuk melakukan berbagai dealing dengan distributor dan sebagainya untuk memperoleh exposure di posisi rak supermarket yang memang favorable kemudian dari tes marketing ini perusahaan dapat mengukur bagaimana dampak dari strategi marketing yang berbeda-beda di kota yang berbeda katakanlah di kota A perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah kemudian dibandingkan dengan kota B yang ditetapkan harga normal apakah terdapat perbedaan tingkat penjualan begitu juga dengan di kota A akan diberikan katakanlah promosi penjualan berupa diskon dan di kota B diberikan promosi penjualan yang metode lain apakah ada perbedaan tingkat penjualan jadi dengan melakukan eksperimen ini perusahaan dapat melihat gambaran kira-kira strategi marketing apa yang paling tepat untuk memperoleh tingkat penjualan yang optimal kemudian dari hasil uji pasar ini action apa yang harus diambil ini apabila dari hasil tes pasar menunjukkan tingkat trial yang cukup tinggi dan juga tingkat pembelian kembali yang cukup tinggi maka pemasar ini dapat melunch produknya secara nasional namun apabila hasil tes market menunjukkan bahwa tingkat trial ini tinggi namun tingkat pembelian kembalinya rendah maka pemasar perlu untuk melakukan redesigning produk atau tidak melanjutkan produk tersebut kemudian apabila hasil tes pasar menunjukkan tingkat trial yang rendah namun tingkat pembelian kembali yang cukup tinggi maka pemasar dapat mengembangkan strategi komunikasi pemasaran untuk yang bertujuan untuk meyakinkan semakin banyak orang untuk mencoba produk baru ini dan kemudian apabila tingkat trial dan juga tingkat minat beli kembali terhadap produk ini keduanya sama-sama rendah maka pemasar dapat mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan produk tersebut artinya mengabaikan produk tersebut poin berikutnya adalah komersialisasi komersialisasi ini merupakan aktivitas yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi bagi perusahaan perusahaan umumnya membutuhkan untuk menyiapkan fasilitas manufacturing atau pabrikasi untuk memproduksi produk baru tersebut secara rata-rata untuk produk baru di sektor makanan pengeluaran pemasarannya adalah secara tipikal merepresentasikan 57% dari total penjualan pada tahun pertama bahasan yang pertama adalah kita akan membahas kapan atau timing dari melakukan launch produk baru terdapat tiga pilihan yang pertama adalah first entry artinya memasuki pasar secara pertama kali dibandingkan dengan kompetitor lain jadi perusahaan-perusahaan yang pertama kali memasuki pasar umumnya mereka menikmati manfaat dari first mover atau first mover advantage jadi manfaatnya adalah mereka mengunci distributor-distributor kunci mereka memperoleh akses ke distributor kunci dan juga mengunci konsumen-konsumen kunci memperoleh leadership di pasar namun apabila mereka terlalu cepat untuk memasuki pasar sebelum mereka mengecek secara cermat produk-produknya dan kelemahan-kelemahan dari produknya strategi first entry ini dapat backfire atau merugikan perusahaan kemudian strategi timing yang kedua adalah parallel entry jadi disini perusahaan dapat mengatur timing entry-nya bersamaan dengan timing entry kompetitor jadi dengan strategi ini umumnya pasar mereka memberikan lebih banyak perhatian pada saat dua perusahaan secara bersamaan mengiklankan produk baru mereka kemudian pilihan yang ketiga adalah melakukan lead entry jadi perusahaan dapat mendelay launching produknya sampai atau hingga kompetitor ini memasuki pasar secara terlebih dahulu kemudian kompetitor lah yang menanggung biaya untuk mengedukasi pasar seperti contohnya bagaimana aqua pertama kali masuk ke pasar AMDK jadi aqua ini mengeluarkan begitu banyak biaya untuk mengedukasi pasar yang saat itu tidak terlalu familiar dengan produk air minum dalam kemasan jadi mereka masih memilih untuk membawa air minum dari rumah jadi aqua ini menanggung biaya untuk melakukan iklan mengedukasi pasar bahwa produk AMDK ini merupakan produk yang memang layak untuk dikonsumsi jadi dengan lead entry perusahaan yang memasuki pasar secara terlambat atau di belakang dari kompetitor mereka mendapat keuntungan bahwa mereka tidak perlu mengedukasi pasar kalau sudah dilakukan oleh kompetitor yang pertama kali memasuki pasar dan dengan strategi ini juga produk-produk kompetitor ini dapat terlihat kelemahan-kelemahannya apa saja sehingga bagi para pemain yang masuk di pasar belakangan mereka dapat mengetahui kelemahan produknya seperti apa sih dan mereka dapat melakukan berbagai perbaikan pada produknya sehingga saat memasuki pasar produk mereka secara katakanlah lebih sempurna dari produk kompetitor yang memasuki produk secara lebih awal dan para pemain yang memasuki pasar secara terlambat ini mereka juga dapat mempelajari berapa sih ukuran dari pasar ini sebetulnya dan kemudian bahasan tambahan adalah apabila suatu produk baru ini adalah produk yang difungsikan untuk menggantikan produk yang sudah ada yang sudah terlebih dahulu diluncurkan maka perusahaan dapat menunggu sampai stok dari produk yang lama ini menipis baru mereka masuk untuk melaunching produk barunya agar tidak menghambat penghabisan stok dari produk yang sudah terlebih dahulu mereka tawarkan kemudian apabila produk baru ini sifatnya seasonal artinya musiman produk baru ini dapat menunggu sampai seasonnya mereka datang apabila produk ini ditujukan untuk musim hujan misalnya launching produk dapat menunggu sampai dengan musim hujan ini tiba pertanyaan berikutnya adalah di mana atau strategi geografik perusahaan-perusahaan kecil umumnya memilih kota-kota yang cukup atraktif dan mereka kemudian melakukan kampanye-kampanye marketing di sana dan kemudian berikutnya memasuki kota-kota lain perusahaan-perusahaan besar umumnya memperkenalkan produk baru mereka ke suatu kawasan yang lebih besar dan kemudian setelah berhasil di sana mereka beralih ke kawasan besar lainnya dengan teknologi website yang menghubungkan bagian-bagian pelosok-pelosok dari seluruh dunia ini kompetisi kemudian lebih cenderung untuk tidak lagi di skup nasional tapi sudah ke skup global jadi perusahaan ini semakin tendensinya adalah untuk melaunching produk baru mereka secara simultan atau bersamaan di seluruh bagian dunia jadi tidak hanya di satu negara kemudian di ikuti negara lainnya tapi mereka sudah melaunching produk secara bersamaan di seluruh dunia sekaligus kemudian pertanyaan berikutnya adalah kepada siapa atau prospek target marketnya jadi pada saat rolling out produk baru perusahaan ini perlu untuk mentargetkan inisial distribusi dan juga promosi untuk grup-grup konsumen yang memiliki prospek yang paling bagus jadi idealnya target atau grup prospek ini adalah orang-orang yang merupakan early adopters atau orang-orang yang mengadopsi produk lebih early dibandingkan dengan konsumen-konsumen lain yang mungkin adalah kategori lead adopters dan juga target prospek yang baik adalah para pengguna kelas berat atau mereka heavy users dan kemudian juga adalah opinion leaders atau istilahnya sekarang dikenal dengan influencer topik berikutnya adalah proses adopsi oleh konsumen jadi proses adopsi ini adalah tahapan dimulai dari saat konsumen pertama kali mendengar tentang suatu inovasi atau produk baru hingga ke adopsi final mereka dalam atau mengadopsi final produk baru tersebut tahapannya yang pertama adalah awareness artinya konsumen ini menjadi aware atau mengetahui tentang produk baru tersebut namun masih memiliki informasi yang kurang banyak mengenai produk baru tersebut yang kedua adalah interest atau minat konsumen sudah terstimulasi untuk mencari informasi mengenai inovasi atau produk baru tahap tiga adalah evaluasi dimana konsumen sudah mempertimbangkan apakah mereka akan mencoba produk baru ini yang keempat adalah trial dimana konsumen mencoba produk baru tersebut untuk dapat menilai kinerja dari produk tersebut berikutnya adalah adopsi dimana konsumen memutuskan untuk mengadopsi produk tersebut di kehidupan mereka dan melakukan pembelian ulang jadi pemasar dari produk baru ini harus memfasilitasi pergerakan konsumen dari stage pertama hingga stage akhir contohnya adalah produsen dari sistem filtrasi air mereka menemukan bahwa banyak konsumen yang terjebak di tahapan interest atau minat tapi mereka tidak membeli karena mereka memiliki ketidakpastian terhadap produk ini dan juga produk ini memerlukan biaya yang cukup tinggi nah strateginya adalah konsumen yang terjebak di stage interest ini mereka bersedia untuk menggunakan sistem filtrasi air ini di rumah mereka dalam basis trial dengan membayar biaya bulanan yang cukup rendah jadi dengan strategi ini manufacturer atau produsen dapat mendorong trial di mana mereka menawarkan konsumen calon konsumen biaya bulanan yang cukup rendah ini untuk mendorong trial jadi pemasar atau produsen produk ini juga dapat mempertimbangkan untuk menawarkan trial use plan dengan opsi untuk membeli jadi konsumen diberikan opsi untuk membeli saat mereka melakukan trial terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi proses adopsi yang pertama adalah kesiapan konsumen untuk mencoba produk baru dan juga karakteristik personal dari konsumen jadi level keinovatifan seseorang ini adalah sejauh mana seseorang ini mencoba ide-ide baru lebih awal dibandingkan dengan kelompok orang-orang dalam sosial sistemnya jadi semakin inovatif seseorang maka tingkat adopsi mereka atau produk baru juga akan semakin awal jadi perusahaan ini seringnya mentargetkan para inovator ini dan juga early adopter dengan produk-produk baru mereka dan juga menggunakan influencer-influencer dari kalangan innovators dan early adopters faktor lain yang mempengaruhi proses adopsi adalah karakteristik dari inovasi atau produk baru tersebut terdapat 5 karakteristik yang mempengaruhi adopsi dari suatu inovasi atau produk baru yang pertama adalah relative advantage relative advantage ini adalah manfaat yang diberikan dari produk baru tersebut jadi sejauh mana produk baru ini dapat memberikan atau terlihat superior dibandingkan produk yang sudah ada saya ambil contoh adalah produk mobile phone yang merupakan suatu inovasi dari produk telepon rumah pada waktu itu jadi smartphone ini atau mobile phone merupakan suatu inovasi dari telepon rumah yang tidak bisa dibawa kemana-mana jadi sifatnya mobile sehingga superiority dari mobile phone terletak pada mobility dari telepon ini kemudian yang kedua adalah compatibility jadi sejauh mana produk baru ini sesuai dengan nilai dan pengalaman individu mempergunakan produk yang lama ini kembali ke contoh mobile phone jadi pengguna mobile phone ini cukup compatible cukup serupa dengan cara mempergunakan telepon rumah jadi mereka perlu mendial nomor telepon di tujuh kemudian menunggu dana dering dan berbicara jadi mobile phone ini diadopsi dengan cepat oleh konsumen karena mereka cukup compatible dengan pengalaman konsumen dalam menggunakan telepon rumah semakin tinggi tingkat compatibility maka semakin cepat produk tersebut untuk diadopsi oleh konsumen kemudian berikutnya adalah kompleksitas jadi sejauh mana produk baru ini dianggap sulit untuk dipahami atau sulit untuk digunakan kembali ke contoh mobile phone secara tingkat kompleksitas dapat dikatakan bahwa mobile phone ini tidak terlalu kompleks untuk digunakan karena cukup mudah jadi hanya mendial saja dan cukup compatible dengan pengalaman mereka menggunakan telepon rumah dengan tingkat kompleksitas yang rendah maka tingkat adopsi produk baru ini cukup cepat berikutnya adalah divisibility atau dikenal juga dengan istilah trialability jadi sejauh mana produk baru dapat dicoba oleh konsumen dalam jangka waktu limited atau tertentu jadi ini mengapa untuk produk-produk yang cukup kompleks atau benar-benar baru mereka menawarkan suatu skenario trial seperti bagaimana Netflix memberikan periode trial bagi penggunanya untuk mencoba menggunakan Netflix jadi semakin tersedia produk ini untuk dapat dicoba maka proses adopsinya akan semakin cepat di pasar maka kenapa semakin banyak produsen memberikan kesempatan bagi calon konsumnya untuk mencoba seperti test drive dan sebagainya memberikan sample dan sebagainya berikutnya adalah communicability artinya sejauh mana manfaat dari produk ini dapat diamati oleh konsumen jadi contohnya adalah seperti mobile phone yang kita ilustrasikan tadi sejauh mana manfaat dari penggunaan mobile phone ini dapat diamati jadi sudah cukup jelas bahwa mobile phone ini manfaatnya adalah telepon yang dapat dibawa kemana mana jadi benefit ini sudah dapat dikomunikasikan dengan jelas sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh konsumen semakin jelas produsen untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk maka semakin cepatlah adopsi produk tersebut dan terdapat juga sejumlah karakteristik yang mempengaruhi tingkat adopsi produk diantaranya adalah cost atau biaya semakin mahal produk maka semakin lambat juga proses adopsinya di pasar kemudian resiko dan ketidakpastian semakin beresiko produk maka semakin lambat adopsi produk tersebut di pasar scientific credibility artinya kredibilitas secara ilminya untuk produk yang berkaitan di sektor kesehatan obat misalnya jadi semakin kredibel produk tersebut secara ilminya maka akan semakin cepat adopsi produk tersebut dan berikutnya adalah social approval jadi sejauh mana penggunaan produk tersebut itu dipandang baik oleh social system dimana konsumen berada apabila keluarga memandang positif produk tersebut apabila teman-temannya memandang positif produk tersebut maka adopsi dari produk ini akan semakin cepat di pasar tersebut